Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadapi acara kali ini, yakni Forum Suluk Kebudayaan Indonesia, Jilid kedua. Ini adalah rangkaian forum suluk dari Jilid rangkaian pertama, dulu suluk, sehingga kita selenggarakan selama berapa bulan? Tiga bulan. Tiga bulan, nah ini kita suluk tiga bulan dengan lima pembicara. Kemudian yang kedua ini, Jilid kedua ini kita kembali lima pembicara lagi. Jadi ini yang pertama untuk Mas G. Jadul hari ini, malam ini, rangkaian jilid kedua yang pertama, pertemuan pertama malam ini. Nah, sebelum saya buka, mending saya akan memberi kesempatan pada Tuan Rumah Udalfi untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah kata. Munggu, silakan kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita banyakan puji dan syukur atas kadir Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan pada kita malam ini dapat berkumpul di Sarang Building dan tak lupa tentu kita mengucapkan salam dan salam pada junjungan kita, Nabi Besar, Muhammad SAW. Ya, seperti yang diterangkan oleh Mas Irfan tadi, pada malam hari ini kita berkumpul pada acara forum kajian Sulu Kebundi Indonesia Jilid kedua, bab satu, pematerinya Mas Jadul Maulana dengan tema wayang sebagai kritik kebudayaan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Teman-teman dari langgar.co dan teman-teman dari Sarang berkat kerja kelas teman-teman, maka malam ini kita dapat berkumpul di Sarang Building. Dan tentu sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah agar acara ini bisa terselenggarah dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai Tuan Rumah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk datang pada malam ini dan mudah-mudahan nanti pada suluk selanjutnya seperti yang tadi terah Mas Irfan katakan, pada suluk kebudayaan Jilid pertama, kita punya 5 materi, dulu kita press menjadi 3 bulan dengan 5 pertemuan, namun pada suluk yang kedua ini kita mungkin agak merenggangkan sedikit waktunya jadi sekali sebulan di akhir bulan. Jadi sebenarnya acara suluk yang pertama ini planningnya kemarin sih di tengah bulan, tapi karena memang ada kemeriahan dari bilpres jadi kita mundurkan dan selanjutnya nanti pada bulan Mei kita kembali pada pertengahan atau sekitar tanggal 20-an setiap bulannya. Ya mungkin dari saya itu saja sambutannya waktu dan tempat kembali saya kembalikan kepada Mas Irfan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dhafi sudah memberikan sambutan. Saya akan mereview sedikit terkait forum kajian suluk kebudayaan Indonesia. Dulu pas jilid pertama memang kita memilih tema-tema khusus yang kita anggap sebagai representasi dari kata suluk kebudayaan Indonesia tadi. Jadi kami perwakilan dari Langgar misalnya mengkonsepsikan bahwa suluk adalah sejenis olah diri kemanusiaan, olah diri kemanusiaan bagian diri kita. Atau dulu ada istilah namanya budaya itu asal katanya budiyo atau budidaya bisa juga. Tapi ada di kata Jawa itu ada istilah khusus di mana kata budi itu di kata kerjakan menjadi budiyo. Jadi artinya men, apa ya, mungkin bahasa Indonesia men, membudayakan, kira-kira gitu. Membudikan. Nah akhirnya itu yang terbentuk dari konsep kata budaya. Nah, kenapa saya mengambil kata suluk kebudayaan? Karena memang ternyata proses mengolah budi kita itu yang banyak fakultasnya dalam diri itu itu sebenarnya olah kemanusiaan itu akan pada akhirnya itu adalah proses kebudayaan. Bukan hanya proses spiritual dalam pengertian spesifik tapi dia adalah proses proses menjadi manusia. Kalau dalam Islam Widho Tomo bahkan disebut proses menjadi manusia yang utuh dan Jalmo Utomo atau dalam tradisitas misalnya dikenal sebagai insan kamil. Nah, proses pencarian diri ini kemudian saya bayangkan tidak tidak, saya refleksikan tidak bersifat individual begitu akhirnya saya tarik ke dalam konsep yang lebih luas kebudayaan Indonesia sehingga saya membayangkan dari ini kita mempunyai formula untuk menciptakan kebudayaan yang tidak kehilangan tujuannya. tujuan kepada aspek keutuhan kemanusiaannya yang akan kembali kepada Tuhannya kira-kira begitu. Nah, dari rangkaian itu kemudian kita pilih topik-topik yang memang mewakili proses pergulatan itu. Ada banyak tokoh yang sudah saya temui orang yang cedas-cedas bahkan ada yang lulusan dari Amerika tapi mereka tidak qualified untuk mengisi acara ini karena menurut saya mereka tidak sedang bergulat mereka sedang hanya ingin apa intelektual exercise hanya gitu. Jadi, akhirnya saya batalkan dan orang-orang yang mengisi sulu ini memang saya anggap minimal dari tangkapan saya orang-orang yang benar-benar bergulat memikirkan keindonesiaan, kebudayaan dan terutama jati diri bangsaan kita. Nah, malam ini kita akan memasuki tema pertama jadi wayang sebagai sebuah kritik kebudayaan ya wayang itu saya nanti tidak akan memberi pengantar yang panjang karena tadi pagi saya ada cara sampai sore itu jadi benar-benar lelah jadi akhirnya wayang sering di saya pernah dulu ingat pewawancaranya Mas Jadul itu saat Sabda Raja itu itu penghilangan gelar khalifatullah di Sultan itu di Yogyakarta itu benar-benar apa tragedi kebudayaan tragedi dimana involusi kebudayaan benar-benar mereka kehilangan akar filosofisnya yang paling dalam dan wayang waktu itu Mas Jadul ngomong wayang kita melihat wayang adalah kita sedang saat kita melihat wayang kita sedang melihat diri kita sendiri wayang kalau dulu dalang-dalang itu sering ngomong itu ini wayang itu di 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 gambar miring supaya dados teladan mungkin mewayangi agesang jadi kenapa dia bikin miring gitu karena dia agar bisa menjadi apa ya teladan untuk ya 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 mewayangan hidup ini mewayangan seorang dalam hidup ini nah bagi sini itu kacamata seorang Jawa melihat bagaimana ternyata hidup ini adalah wayangan hidup ini adalah wayangan besar dimana ada seorang dalang yang tak terlihat begitu yang menentukan proses perjalanan hidup ini dan orang diminta untuk menyesap setiap lelakon setiap lakon yang dijalannya tiap individu dan orang bisa melihat wayang makanya kalau orang melihat wayang itu kadang-kadang wayang itu kan dari kulit tapi orang kadang menangis kadang gembira kadang tertawa dan lain sebagainya karena dia tidak sedang melihat bayang-bayang tapi dia sedang melihat dirinya sendiri dia sedang melihat masyarakatnya sendiri nah itu konteknya personal nah saya ingin menarik tema ini pada malam hari ini kita ingin menarik bagaimana wayang bisa menjadi teladan mewayangan kehidupan kebangsaan kita hari ini bagaimana kita mengambil menonton wayang itu bukan saja untuk membentuk menemukan jati diri kita sebagai individu tapi bagaimana wayang kita lihat dalam kontek membaca pribadi-pribadi yang membentuk bangsa ini bangsa Indonesia kira-kira gitu nah malam ini temanya sangat cocok bahwa wayang dilihat dalam kontek sebuah kritik kebudayaan zaman ini dan bagaimana dia bisa berbicara ngomong tentang realitas hari ini nah telah hadir di samping saya Kiai Jadul Maula yang telah berkenan hadir malam ini ini guru saya ini Kiai saya saya takdim banget dan malam ini saya ingin memberikan tidak ingin memperkenalkan beliau dia mungkin sudah terlalu banyak yang mengenalnya untuk itu langsung saja saya persilahkan masjadul monggro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Ibn Atillah Wa Ala Teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini saya hormati terlebih khusus Mas Irfan Afifi dan teman-teman langka.co serta Mas Alfie selaku tuan rumah sekaligus juga yang memfasilitasi kita pada malam hari ini saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut berbagi pengalaman berbagi pengetahuan pada malam hari di forum yang penting ini yang sangat apa kalau orang pesantren ya singkat penuh berkah mencakup semuanya lebih berkah paling tidak berkahnya saya kemudian bisa menulis bisa menulis tidak sadar 10 11 halaman nah saya oleh Mas Irfan memang diminta untuk rembuk gitu membahas satu lakon wayang secara lebih detail sebagai satu perangkat sarana untuk kita juga melihat kebudayaan kita nah ketika saya memikir pertanyakan nah ini lakon apa yang yang tepat saya saya kemudian jadi jadi ingat merujuk kepada apa yang sebenarnya terjadi ya peristiwa-peristiwa yang melingkupi kita akhir-akhir ini dan saya kok kemudian jadi ingat ya selama hajatan Pilpres ini salah satu peristiwa yang saya pasif sebetulnya melihat Pilpres malam ini tapi isu yang kemudian saya kemudian terlibat apa ya tribut di medsos gitu ini soal ketika rame-ramenya apa munculnya ya bendera berkuliskan kalimat tawhid gitu dan sedemikian rupa hingga-inggarnya dan puncaknya ketika terjadi peristiwa pembakaran bendera tersebut pada momentum hari santri yang sangat sangat ber sangat bergejolak nah ini kemudian saya kok merasakan ini satu penanda satu penanda dalam gerak budaya kita di dalam bangsa kita selama sekian puluh tahun kemudian menjelang apa di 2019 ini kemudian munculnya seperti ini ini pertanda apa dan ini sebetulnya lakon yang sedang terjadi nah ketika saya browsing google 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 saya juga kaget karena saya memang spontan ingat lakon petro dadirato dan ternyata ada peristiwa yang berurutan jadi bulan bulan oktober 2018 muncul ribut-ribut soal bendera berpuliskan kalimat tawhid itu oktober hari santri 22 oktober bulan berikutnya november itu juga ada peristiwa yang tidak terlalu besar tapi sempat rame juga dan saya kaget ini ternyata berkaitan berkaitan dari segi tema saya tidak tahu secara politik saya tidak tahu saya tidak ingin membahas itu secara politik dan malam hari juga saya tidak ingin membahas soal bendera itu juga secara secara politik ada seorang tim ya tidak tahu terpasang di berbagai tempat itu poster pak jokowi dengan mahkota lalu disebutnya itu raja jokowi gitu ya dan kemudian sempat rame lalu menimbulkan respon ada seorang elit nasional FZ itu lalu menulis puisi ya menulis puisi menjindir poster itu lalu mengkaitkan menganalkan apa ya mengasosiasikan ini lakon Petro Dagi Ratu dengan dengan konotasi negatif ya ini kan dalam konteks kampanye dalam konteks kontestasi pilpres ya jadi di dalam lakon cuma diambil ini seorang apa raja yang tidak punya kapasitas tidak punya kapabilitas FZ ini menyebutnya ini hanya karena ketempelan Wahyu ke Prabon gitu lalu dan itu fenomena yang yang apa hanya hanya tempelan gitu ya nanti akan segera ketahuan aslinya nah cuitan FZ ini kemudian mendapatkan respon ya dari ada dosen di UI ada dalang gitu yang yang kemudian menolak itu mengatakan bahwa lakon Petro jadi ratu ini kalau diceritakan kisahnya ini juga ini artinya sebuah perlawanan rakyat perlawanan rakyat terhadap oligarki kekuasaan yang selama ini didominasi oleh para kesatria yang yang ternyata hanya menggunakan kekuasaan ini untuk untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan golongan dengan menyengsarakan rakyat jadi ini jadi ratu ini semacam perlawanan intruksi dari rakyat kemudian memang semua tatanan kemudian dibalik jadi semacam revolusi semacam revolusi dan ini mereka mendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi ini bukan tentara bukan keluarga politik tidak punya dinasti politik dan seterusnya hanya tukang kayu mebel bisa naik dan kemudian semacam membalikkan oligarki ini sedemikian rupa nah rame kemudian kemudian